Bapak yang baik, Bapak yang di sorga yang tinggal tetapi selalu memelihara dan melihat umat ciptaanmu, seluruh umat manusia yang kau kasihi sampai saat ini, kami dapat merasakan hadiratmu dan kasihmu yang melimpa dan luar biasa ya Tuhan. Hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini, ini semua adalah segala perbuatanmu yang selalu bekerja dalam hidup kami dan Tuhan ala Bapak yang di sorga. Kami akan mengawali hari dan aktivitas kami dengan ibadah kami ini, biarlah Tuhan firmanmu menyapa kami, mengenyangkan rohani kami dan menguatkan iman kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita, karena engkau yang menuntun dan membimbing kami lewat terang firmanmu hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab, Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke sembilan belas. Beginilah firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yeremia dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi Nabi yang menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran, Ia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Yaitu dalam bayangannya bahwa akan banyak orang yang akan memusuhinya dan akan banyak orang yang akan menghancurkan hidupnya. Yeremia sadar bahwa menyuarakan suara kenabian akan mendatangkan hambatan dan rintangan dari hantaman-hantaman orang-orang yang membenci keadilan dan kebenaran. Ia juga sadar betul, akan banyak orang yang marah dan membencinya. Sehingga saat panggilan Tuhan itu datang, dia merespon dan bersikap pertama-tama memakai kelemahannya, memperalat kelemahannya sebagai alasan penolakannya. Yaitu dengan mengatakan, aku tidak bisa berbicara di depan orang banyak, karena aku masih muda. Demikian perkataan dari Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun mungkin bisa menghadapi dan mengalami hal yang demikian. Kita pun sering sekali mendaptarkan alasan-alasan saat kita dipilih untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja kita. Misalnya, saat seseorang dipilih menjadi seorang pelayan dalam kategorial, dalam kepanitiaan, atau menjadi pelayan dalam majelis di gereja, atau lain sebagainya. Maka biasanya, alasan kelemahan dan ketidaklayakan akan menjadi hal yang utama untuk menolak panggilan itu. Rasa takut akan banyak hal memang sering menjadi penghambat untuk dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya, rasa takut bisa menjadi motivasi yang terbesar. Tetapi, juga bisa menjadi penghalang dalam bertumbuh. Saat Yeremia menolak panggilan dan pemilihan Tuhan atas dirinya, Tuhan tahu bahwa rasa takutlah yang menghantuinya. Karena itu, Tuhan berkata, Jangan takut pada mereka semua. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai dan melepaskan engkau. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang melepaskan Yeremia adalah Tuhan yang sama yang memanggil kita, yang menyertai dan melepaskan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah teguhkan imanmu akan panggilan Tuhan. Marilah berkomitmen untuk tulus dan ikhlas dan rela melakukan yang terbaik dan terbanyak bagi Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan tetaplah setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapi dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam segala berkat-berkatnya yang melimpa dalam segala perkara hidup kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.